Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kemarin kalian semua? Semoga kalian semua udah sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan hor kalian Oh iya, gue mau kasih tau nih buat lo semua Nanti malam jangan lupa buat join gue live jam 10 malam ya Gue bakal cobain buat live pertama kali dan kita seru-seruan bareng Oh iya, bete weh, lo semua sekarang udah bisa join membership di channel ini Supaya lo semua bisa dapetin experience yang lebih seru selama gue live Dengan join membership, lo bisa dapetin banyak perks ya Mulai dari loyalty badges, custom emoji, sampe nama lo bakal gue mention di tiap video yang gue upload Dan harganya itu gue udah set yang paling murah ya guys, cuman goceng aja sebulan ya Karena gue pengen lo semua supaya bisa join membership di channel ini dan gak ngerasa terbebani Bayangin aja goceng sebulan dibagi 30 hari, seharinya tuh cuman 100 rupiah guys So buruan aja nanti pas gue live langsung aja join membership di channel ini Supaya lo bisa dapetin experience selama gue live stream yang lebih seru Oke? Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan share person Sekarang ini kita udah sampe ke part 6 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video pertama klik kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So beberapa waktu yang lalu, gue sempat ngebahas sebuah keluarga yang sering ngalamin banyak kejadian aneh selama 25 tahun terakhir Dan meskipun mereka udah berkali-kali pindah rumah Tapi seolah kejadian aneh itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi Bukan cuman suara-suara atau benda-benda yang bergerak sendiri Bahkan penampakan dan serangan fisik itu juga mereka alamin Nah baru beri ini ada sebuah video yang gak kalah aneh yang mereka rekam sendiri di rumahnya Perhatiin baik-baik Hi guys In an effort to prove that these shadow figures are real We've been having this all day today Or I have, I've been here We've got shadow figures peeking around this door today And we can see them on the front screen of the camera So what we decided to do in an effort to prove that In an effort to prove that these are real I've made Kayleigh sit Thanks It looks really close And she's gonna grab the camera As soon as we see one And I'm pretty sure The screen's pretty hard to see from here To be fair But we've tried to push it back To get the best view And she's gonna grab the camera And get it upstairs Because there's literally nowhere to go on a stairway You hear it Yeah, you'd hear somebody running up the stairs There's no other rooms to go in So, you know what I mean That's what we're doing So I don't want to get rid of the case And I'm pretty sure Don't cover the screen Because people say You've cut the video Yeah Yeah Just try and grab it the best you can Go, go, go Quick, 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 quick How do you do? Nope Nothing Show everywhere Oh, there's nowhere to show No, there's nowhere to show This is flat against the wood Yeah Okay Ada sebuah bayangan hitam Yang mengintip dari balik lubang pintu Ke arah mereka berdua Bayangan itu berkali-kali muncul Dan menghilang Awalnya cuma ada satu Tapi Pas muncul yang ketiga kalinya Tiba-tiba bayangan itu Ada dua Dan muncul secara bersamaan Ayah dan anak-anak ini sama sekali Nggak tahu itu apaan Dan part yang paling aneh Pas dikejar sama anaknya Bayangan itu Udah ngilang Padahal lo bisa lihat ya Di belakang tembok itu Tangga naik Dan sama sekali Nggak ada tempat buat ngumpet Dan gue rasa kayaknya Nggak mungkin ya Ada orang yang bisa kabur secepat itu Kalaupun misal Doi naik tangga itu Dengan sangat cepat Pastinya Suaranya itu Bakalan kedengeran jelas Di video yang tadi Tapi Lo bisa dengerin baik-baik ya Di video yang tadi tuh Nggak kedengeran ada suara Orang naik tangga So video yang tadi tuh Aneh banget ya Bayangan hitam yang tadi itu Ngilang kemana Ada seorang cowok yang bercerita Kalau beberapa waktu belakangan ini Doi ngerasa Banyak kejadian aneh di rumahnya Bahkan nggak jarang Kejadian itu Bikin Doi merinding Karena Doi doi mulai Nggak nyaman sendirian di rumahnya Makanya Doi sering ajak Temen-temennya Nginap di rumahnya Dan kadang pas tidur Doi tuh sampe Nyalain lampu Supaya Doi Nggak ketakutan Nah suatu malam Pas Doi udah tidur Dan temennya juga Udah tidur Tiba-tiba Doi kebangun Karena ngedenger Suara-suara Dari lemari baju Yang ada di kamarnya Get up Get up You recorded me for You hear Listen I sleep I don't want to Touch that door I'll fuck off I'll fuck off Cowok itu bangunin temennya Dan buka lemari bajunya Tapi Ternyata Di dalam situ Sama sekali Nggak ada apa-apa Padahal Suaranya itu Kerekam jelas Di video ya Temennya tuh Skeptis Dan sama sekali Nggak percaya Sama hal-hal begituan Sampai di malam yang lain Tiba-tiba Doi ngedenger Ada suara-suara Dari lorong Yang ada di depan Kamar tidurnya Doi langsung nyalain Kamera infonya Dan mulai ngerekam Guys I think This might be the last time Maybe guys I think this might be the last time Ada sebuah bayangan Berwarna hitam Di ujung ruangan Yang seolah Kayak mau berlari Ke arah cowok ini Secara refleks Cowok ini tuh Langsung tutup pintunya Dan kunci Pintu itu Dari luar Malam itu Doi tuh Lagi sendirian Dan temennya Nggak nginep di rumah Makanya Doi sama sekali Nggak berani Buat keluar kamar Sampai besok pagi Dan keesokan harinya Doi ceritain Kejadian ini Ke temennya Yang biasa nginep Di rumah Doi Sampai sekarang Jow ini tuh Masih nggak tau ya Bayangan hitam Yang terekam Di videonya malam itu Itu apaan So ada seorang pekerja kantor Yang ngerasa Kalau kantor tempat Doi bekerja itu Hawanya nggak nyaman banget Doi berasa Kayak ada yang suka Gangguin Doi Dan temen-temen kantornya Tapi Setiap kali Doi ceritain itu Ke temen-temennya Sama sekali Nggak ada yang percaya Sampai suatu hari Petugas security yang bekerja Jaga shift malam di kantor itu Ngeshare sebuah rekaman Kamera CCTV Yang ada di lorong kantor itu Ke karyawan lain Yang kerja di situ Dan Video itu bikin mereka semua shock Perhatiin baik-baik Ada sebuah bayangan berwarna hitam Yang terekam kamera CCTV Sedang masuk dan keluar Dari ruangan itu Tapi karena gambarnya yang gelap banget Sosok yang tadi itu Nggak kelihatan terlalu detail Sekuriti ini bilang Kalau malam itu Semua karyawan udah pada pulang Dan di kantor itu Seharusnya Nggak ada orang Cuma Doi Yang sedang jaga Di ruang monitor CCTV Dan kalau gue terangin Footagenya Lu bisa lihat ya Gerak-gerak dan gelagat bayangin Yang tadi itu Aneh banget men Gak banyak informasi Yang bisa gue dapetin Dari video ini Tapi videonya itu aneh banget Coba deh Sekarang lu tonton dulu videonya Di video itu Ada sebuah mobil yang terparkir Dan di sebelahnya Ada kobaran api Yang cukup besar Dan tiba-tiba Di tengah-tengah video Ada sebuah siluet bayangan hitam Berukuran kecil Yang kayak berjalan Di dalam kobaran api itu Bayangan itu Sempat berhenti sebentar Di dalam api Sebelum akhirnya Lanjut jalan ke arah Mobil itu Banyak yang ngerasa Aneh sama video ini Karena literally Kalau misalkan yang tadi itu Orang normal Nggak mungkin bisa ngelakuin Kayak di video yang tadi Pastinya bakalan melepuh Dan itu Berbahaya banget Apalagi ukuran tubuh Sosok yang tadi itu Kayak setinggi anak-anak Karena di bagian akhir video itu Lu bisa lihat Sosok itu jalan keluar Dari api So pastinya yang tadi itu Bukan cuman Ilusi optik ya Terus yang tadi itu Apaan Ada seorang cowok Dan pacarnya Yang tinggal di sebuah apartemen Di Denver, Colorado Mereka ngerasa Kadang-kadang Ngedengar suara-suara Yang supernya Dari dalam apartemen mereka Tapi mereka ini Skeptis Dan sama sekali Nggak mikirin itu Ah paling suara angin Apa mungkin suara dari Saluran pipa pembuangan Di apartemen mereka Sampai suatu hari Si cowok beli HP Samsung baru Yang ada fitur Night mode-nya Dimana fitur itu Bisa ngambil gambar Super jelas dan terang Dalam keadaan Yang gelap gulita Dia penasaran banget Pengen nyobain fitur itu Doi matiin semua lampu Di apartemennya Dan ambil beberapa foto Di apartemennya Dan doi shock banget Karena ada sosok Yang nggak doi kenalin Kayak berdiri Di dalam lemari dapurnya Karena bingung Sama hasil fotonya Doi postlah foto itu Keredit Dan malah banyak Yang nyarani doi Buat coba rekam Pas doi dan pacarnya Lagi tidur Dalam kamar Pakai motion activated Kamera Doi cobain Buat ikutin Saran dari netizen Reddit itu Buat ngerekam Selama mereka Tidur di kamarnya Dan pas mereka Mau ngecek Rekaman kamera CCTV itu Keesokan harinya Ada sesuatu Yang ikut terekam Di video mereka Perhatiin baik-baik Ada sesuatu Yang keliatan Kayak gerak-gerak Di dalam kegelapan Di kamar tidur mereka Dan apapun itu Kayak mirip ya Sama sosok Yang ada di foto Yang pertama tadi Mereka post lagi Video ini kredi Dan malah banyak Yang nyarani mereka Buat pindah cabut Dari apartemen Yang mereka tempatin sekarang Ada beberapa yang bilang Mungkin ada penghuni lain Atau penyusup Yang berhasil masuk Kedalam apartemen mereka Dan tinggal disitu Tanpa mereka sadari Tapi gak sedikit juga Yang bilang Kalau yang tadi itu Adalah sebuah penampakan So gimana nih menurut lo Oke guys That's it untuk kali ini Thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton video ini Jangan lupa Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax